Ya rumah ini jadi sepi aja, biasanya ada Loli disini Dan disini terlihat ya nampaknya Mama Gina sangat kesepian karena Loli saat ini sudah pergi dari rumah ini Safira gak mungkin ngasih cucu ke Mbak sekarang ini Dan tentu saja Safira dan juga Julian kaget banget ya dengan kata-kata Tante Wulan kepada Mamanya Kamu akan memasuki kehidupan baru bersama Mama Sementara itu disini terlihat ya rupanya acara siraman sedang berlangsung Dan kalian bisa lihat ya Mona lagi dimandiin Sementara itu disini terlihat ya nampaknya Rafael sedang mengincar Safira Nah apa yang akan dilakukannya Dan tentu saja Safira kaget banget ya ketika tiba-tiba Rafael datang dan berkata seperti itu pada Safira Ini biar kamu gak salah paham soal situasi kita Tolong kamu stop ganggu hubungan aku Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Safira sangat jengkel pada Rafael Dia meminta kepada Rafael untuk berhenti mengganggu hubungannya dengan Julian Kamu move on udah kita jalanin hidup kita masing-masing Tapi gimana dengan cinta kita sak Kemudian terlihat ya Safira yang ngomong dengan tegas meminta kepada Rafael supaya move on Tetapi lagi-lagi Rafael ngayak Gak ada cinta Kemudian dengan tegas Safira pun mengatakan kepada Rafael kalau sudah gak ada cinta Dan kalian bisa lihat ya betapa kagetnya Rafael dengan jawaban ataupun kata-kata Safira Dan kalian bisa lihat ya ketika Safira mau pergi dari Rafael Rafael justru menarik tangannya dan berusaha memeluknya Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Rafael yang terus berusaha memaksa Safira Dia mau memeluk Safira Dan kalian bisa lihat bagaimana Safira yang terus meronta-ronta meminta dilepaskan dan bersyukur Julian datang Dan kalian bisa lihat ya Julian pun langsung otw nonjok ya langsung gas nonjok ke Rafael Ya karena apa yang dilakukan Rafael sudah benar-benar sangat keterlaluan Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 hari ini Nah kira-kira apakah nantinya Rafael akan bisa move on ya Kan sebentar lagi dia bakalan nikah sama Mona Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Safira tuh semakin ilfil ya malah semakin ketakutan ketika melihat Rafael Karena Rafael memaksa memeluknya dia tuh ketakutan banget sampai meronta-ronta Ya tentu saja bersyukur banget ya Julian datang tepat pada waktunya menyelamatkan Safira Jangan ganggu istriku Simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung sinetron ku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye